Intro Jadi kami mau tegaskan lagi ya Bahwa kami akan berjuang sampai amanin itu kembali ke pangkuan neneknya Tidak ada alasan apapun ketika seseorang itu memutus tali silaturahmi antara nenek kandungnya sama cucunya Apa alasannya, hak hukumnya apa, atau putusan pengadilan manapun Tidak akan pernah memutus tali silaturahmi itu Makanya kami tegaskan hari ini seharusnya neneknya sudah setahun, sudah nunggu-nunggu itu datang untuk ketemu sama cucunya Faktanya hari ini tidak ada sama sekali Dan tidak ada konfirmasi gitu loh Kami sudah jauh-jauh datang, dari jam berapa Faktanya kan tidak ada, pihak terhadunya tidak ada sama sekali Jadi kami minta supaya semua orang harus sadar dan tak hukum Kalau Anda memang punya alas hukum atau dasar hukum yang jelas Datang biar kita bicara disini Sekarang lepas dulu deh kasus hukum deh Kita bicara hati nurani, datang dulu si Amandin Bawa ketemu sama neneknya dulu Orang sudah setahun kok, didatang ke rumahnya tidak dipertemukan Malah dihalang-halangi, dipakai media, diminta datang juga Ada apa? Kami curiga nih, ya terus terang aja Jangan-jangan kami duga Amandin itu mau dihilangkan asal-usulnya Karena ibu ini, ya klien kami itu anak-anak kandungnya adalah si Billy Billy inilah anaknya, ya Amandin itu loh Dan menjadi cucu Dan jangan coba-coba untuk memutus tali silaturahmi antara keluarga yang sedarah Ini jelas hubungan darahnya Ada putusan pengadilan agama Jakarta Selatan Dan kita laporkan Makanya kami minta supaya Kapurna Metro Jaya untuk mengintens ya Memantau, memonitor perkara ini Karena ini masalah kasus anak Dan juga kami minta juga kepada KPI untuk tegas juga sebagai lembaga negara Lembaga di bawah Presiden Juga bisa mendatangkan yang namanya pihak teradu Dengan cucu daripada klien kami untuk bertemu dulu sama klien kami Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya